Oke, jadi sebelum pembahasan kenapa beberapa literatur mengatakan bahwa 2.5 OHD itu tidak cukup, itu kita masuk ke katabolisme. Jadi kalau kelebihan dari 2.5 OHD atau 1.5 OHD itu, itu juga tentu saja menjadi tidak baik. Seperti kita bahas di bagian sejarah, ada risiko toxicity, yaitu dengan rejalannya misalkan tepal klasiumnya, ataupun adanya renal classification, jadi si kalsiumnya itu, jadi kalsifis, disebut batu lah, batu kalsium seperti itu diginjal. Lalu bagaimana sih katabolismenya itu? Nah kalau untuk mengaktifkan vitamin D itu dia butuh hidroksilasi 2 kali tadi, di 2.5, karbon 2.5 dan juga karbon sama, seperti itu di hati, dan juga diginjal, maka katabolisme itu dia ditambah lagi hidroksilasinya. Tapi yang berbeda adalah di sini CYP24A1, seperti itu. Ini ada dua mekanisme, atau pathway, pathway pertama, dia ada hidroksilasi di C24, sehingga akhirnya membuat 2425D hidroksifitamin D, dan nanti dilanjutkan menjadi 12425D hidroksifitamin D, ini akhirnya menjadi bentuk yang inaktif, yang disebut sebagai kalsitric acid. Atau kalau di pathway, hidroksilasinya di karbon 2-3, menjadi kalsitriol. Dan berkaitan dengan ekskresinya, ekskresi dari vitamin D ini, itu terutama dari fesis, dengan adanya bantuan dari bile acid. Seperti itu, karena mekanismenya ini juga berkaitan dengan kolesterol, seperti itu, dan dia di hati, seperti itu, juga nanti bisa dijadikan bile acid, seperti itu, dan kemudian nanti bisa masuk ke dalam fesis, dan sebagainya. Sedikit juga yang muncul di ularan situ, hatinya memang utamanya dia melalui fesis. Oke.